Sarapan pagi, kebanyakan modelannya kayak begini. Yang membedakan sini topping-toppingnya sama bubur yang tadi, topping sama sih, warnanya aja dan rasanya. Teksturnya ini lebih ya berbeda dengan bubur-bubur yang... Terima kasih. Ini jalan Cilosari nomor 121A. Kita lihat penampilan buburnya. Nah, ini berbeze, Pak. Berbeze. Tuh, lihat-lihat. Ini tuh kayak ini, kereaw. Kayak oatmeal. Kalau ini penderahan bubur nih, cuma ditaburin sama si lada. Betul sekali. Menarik nggak? Menarik banget. Ini menarik juga menarik. Tapi aku pengen coba digituin, Pak. Pengen tahu tekstur dalamnya kayak apa, iya nggak? Boleh. Boleh ya, kita buka. Nah, kita udah... Tuh. Oh, ada telurnya. Wow. Supres. Supres. Oh, ada telurnya tuh masih setengah mateng gitu ya. Iya. Di dalamnya. Ada telurnya, guys. Meleleh gini nih, pemirsa. Enak ini kayaknya. Ya. Tapi jujur, aku belum pernah nih makan bubur yang memang dicapurin si telurnya. Masih setengah mateng gini. Kita coba ya, Pak. Kita coba. Tapi kita review topping-toppingnya dulu. Yuk. Oh. Nah. Yang pasti nih. Ayam. 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 Ayamnya juga bebeze. Bebeze, ya. Ini juga ayam udah siwir-siwir. Tapi ada sih cakweknya. Nah, cakweknya aja juga tuh. Bentukannya beda. Ini mah kayak lebih ke Odading ya, Pak. Iya, kayak Odading. Bener. Kayak roti goreng. Tapi nggak tau rasanya mungkin cakwek. Dan ini ada satu lagi, Taman. Ini apa? Bukan ayam nih, Mak? Bukan. Ini adalah namanya tong chai. Tong chai. Tong chai. Ini rasanya asin, Pak. Biasanya, Mak. Ada di bibur, ada atau nggak di basok. Di basok, bener. Tapi ayamnya juga agak berbeze nih, Mak. Iya. Ini kayaknya lebih kering, ya, Pak. Lebih kering, tapi ini juga lebih berwarna. Betul. Nah. Kalau ini lebih kayak ayam lah. Iya, iya. Ini kayak cuma direbus aja. Di rebus aja. Di, apa namanya? Diungkep. Iya, diungkep. Bener. Next, sate-nya, Mak. Hmm. Ah, berbeze juga, Pak. Berbeze juga. Lihat, ini ada ucusnya, Mama. Kalau aku mah ada dua, ucusnya gede-gede banget. Ucus 12. Oh, aku ada ucusnya, tapi gini, dicampurin. Oh, dijadikan satu. Tuh, pakai telur puyuh sama hati ampelanya. Hati ampelanya. Banyak tuh, ya, Mama. Telur puyuhnya juga berbeze di sini. Ini mah bukan telur puyuh, ini, Seth. Ini telur muda apa namanya, Pak? Anak telur. Telur belum jadi. Ya, pokoknya telur mudanya ayam, nggak? Iya, jadi ini. Jadi, kalau yang belum jadi telur, kayak begini. Begitu. Iya, gitu. Nah, kalau Mama kan udah jadi satu tuh, telur ampelak. Hati ampelak, ampelak tuh. Iya, bener. Cuman, kalau aku di sini, lihat. Agak hidup, hidup gitu ya, Pak. Ini kurang pakai skin care, Kalimang. Panas-panasan mulu, ya. Tapi biasanya ini lebih dibumbuin lagi kayaknya pakai bumbu kecap gitu. Nah, bisa jadi kayaknya dah. Mantep. Oke, next-nya. Nah, itu tuh, Pak. Ada itu. Ternyata tambahannya berbeza dengan. Sudah pasti. Kalau bubur mah identik yang namanya kacang. Ini ada kacang kedele, sama bawang, sama daun, seledri. Seledri. Buru mateng telurnya, Sok. Ini, Pak. Mangga. Yuk. Oh, warnanya juga lebih kecoklat. Ini, Mai, ya. Wuh. Nah. Toppingnya, Pak. Tapi pengen jajalan sebelum di topping nggak, Mang? Eh, Sok. Hmm. Hmm. Oh, ini, Ma. Kayak, rasanya kayak bubur-bubur yang di restor-restor Chinese food. Kalau dikatakan pakai beras merah, ya bukan, ya, Mang? Bukan. Beras merah juga bukan, ya, Mang? Kayaknya memang ada oatmeal-nya, deh, menurut aku, Ma, ini, Pak. Karena kenyal-kenyal gitunya beda, ya. Hmm. Kental-kentalnya beda gitu. Iya, bener banget. Lebih lengket gitu. Gimana kalau kita topping-in? Oh. Sok. Pakai ayam. Sakwe. Tong chai. Nah, Pak. Sakwe dan tong chai. Kuping mau, Pak? Mau dong. Nah. Tuh, udah lengkap. Sate? Sate. Sate, boleh. Nah, entar boleh digigit aja, Mamal. Oh, yang ada utuh punya, Wak. Nah. Hmm. 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 ini rasanya tertarik dan menarik tertariknya tertariknya karena baru pertama kali betul pemakan bubur seperti ini ada apa ini namanya bang tong chai tong chai yang bikin tertarik ya jadi di mulut kegigit enak asli ya kok tetap aja menariknya itu karena penampilannya jauh lebih menarik ya berbeda ya biasanya kita melihat bubur tuh yang putih kayak gitu nah itu dia ya kalau ini kayak agak coklat-coklat ya itu dia makannya cuma cuma mempuaskan diri suka nggak yang dicampur sama telur begini aku sih masih is night aja sih nah ya Nah kalau aku jujur setelah mencoba agak kurang nice masih ada bau-bau telurnya gitu jadi kurang ini kurang light ya ya kurang-kurang memeluk mungkin gini Kalimang kalau mungkin di keadaan lagi matang masih ngebul nah ditaruhin telur kita langsung makan masih worth it makanya harus cepet-cepet ya itu dia harus agak di cepat-cepat kalau masih ngebul dan panas masih is night ya nah yes oke next ya nah saatnya kita bandingin buburnya Pualpa nih yang biasa kita temui ya bubur putih begini eksekusi eksekusi jangan lupa diambil nih yang ladanya yang ada ladanya uh maur cuma kalau pakai bubur doang ama lada bagaimana rasanya ya udah asin belum udah enak belum ya yo 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 enak asinnya juga nggak berlebihan berasa belum mati kayak ada harum-harum jasmin gitu ya apa dibikinnya pakai teh nggak mungkin nggak mungkin kalau pakai teh ini hijau dong mungkin ada yang ada rempah apa yang menyerupai bau-bau jasmin ya orangnya kita campur si cakweknya oh oh nah ini cakweknya juga yang biasa kita temui ya kalau tadi ini mah jadi bubuk pisang ayam tuh jangan lupa toppingnya kacang sama bawang tuh 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 ya memang kaur aja udah mau semua nah jangan lupa bumbu karinya harinya nih bucurkan nah ini enak ini yang bikin tambah sedap kalau si bubur teh ini pakai kaldu kaldu ini tuh biasanya adanya di bubur si anjur ya bener banget ya kalau nggak ada di bubur warkop betul tuh jangan lupa nih satenya ini lah ati 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 ya tuh lihat warnanya begini aduk dulu lebih seneng amang kalau makan bubur tuh isiannya banyak iya ya banyak toppingnya terlalu kerupuknya disatuin kok jadi lebih kental gitu apalagi nggak sayangan sama kacangnya emang itu bikin menarik kalau makan bubur harus ada kacangnya tuh biar banyak biar kita garut bubur tuh kayak ada ada adrenalinnya crunchy crunchy gitu ya ini tuh bubur yang biasa kita makan emang iya yang biasa biasa kita untuk sarapan pagi kebanyakan modelannya kayak begini ya membedakan sini topping-toppingnya sama bubur yang tadi topping sama sih warnanya aja dan rasanya teksturnya ini lebih ya berbeda dengan bubur-bubur yang ada nah kalau misalnya kita biasanya sering makan yang ini nah kalau ini lebih saya kentalnya beda ya pok benar lebih halus gitu kalau ini buliran masinya masih terasa gitu saya kental ya pok cuma lebih kenyata aja nih kalau aku sih sebenarnya lebih meneng ini ya kalau buat adrenalin ini buat adrenalin ini karena menantang ya menantang kalau harga gimana pok harga masih worth it berapa pok ini cuma Rp15.000 Rp15.000 sebanyak itu Rp15.000 memang satenya aja nih satuannya Rp3.000 ya ini juga is night karena mungkin ini lebih gede pok lebih banyak isinya Rp7.000 kalau buburnya tadi satu porsi buburnya aja dengan topping-toppingnya itu harganya memang lebih expensive than you ya ini Rp29.000 Rp29.000 masih it's nice karena ada telurnya juga ya jadi pokoknya pemirsa ini mah wajib dicobain dua-duanya udah udah dicobain karena berbeda gitu sensasinya makan yang kok sama makan yang namang beda udah lah kita mau makan-makan lagi yang sekiranya pemirsa di rumah nggak ada yang tahu nah kita kasih tahu sekarang ya makannya jangan kemana-mana tetapi makan bareng arti ya 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 ya